Lini masa kasus korupsi di lingkungan Pemkap Sidoarjo dimulai dari operasi tangkap tangan atau OTT pada Kamis 25 Januari 2024. Tim KPK menangkap 10 orang dalam operasi senyap itu. Salah satunya, Kasubak Umum Badan Pelayanan Pajak Daerah atau BPPD Sidoarjo, Siska Wati. Siska disangka sebagai pengumpul hasil pemotongan insentif pegawai di lingkungan BPPD. Ia langsung ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan KPK. KPK menyebut potongan insentif ini sebesar 10 sampai 30 persen. Pada 2023 saja, Siska menerima potongan dana insentif sebesar 2,7 miliar rupiah. Insentif sebenarnya hak pegawai di lingkungan BPPD yang diberikan kepada pegawai yang berhasil melampaui target pendapatan daerah pada 2023. Jumlahnya 1,3 triliun rupiah. Pada 30 dan 31 Januari 2024, tim penyidik KPK menggeledah rumah dinas bupati dan kantor BPPD Sidoarjo, serta sejumlah tempat lainnya. Dari tempat-tempat itu, KPK menyita sejumlah dokumen pemotongan insentif pajak, bukti elektronik, uang asing, dan tiga unit mobil yang diduga terkait dengan perkara. Selanjutnya pada 23 Februari, Kepala BPPD Sidoarjo, Ari Suryono, ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Namun ada drama yang terjadi. Usmudor sempat menghilang saat KPK menggeledah rumah dinasnya. Drama semakin menjadi-jadi karena kasus ini dianggap berkelindan dengan pemilihan presiden dan wakil presiden 2024. Saat kasus ini ramai diperbincangkan dan menggelinding liar di publik, tiba-tiba Gus Mugdor, yang merupakan kader tulen PKB, pendukung Paslo 01 Amin, Anies Muhaymin, menyebrang dan mengalihkan dukungannya ke Paslo 02 Prabowo Gibran. Pilihan politik ini dianggap oleh sejumlah pihak untuk mengamankan karir politik Gus Mugdor sekaligus mengamankan posisi hukumnya di depan penyidik KPK. Namun, sekoci yang dia pilih tak juga membawanya ke tepi yang lebih aman karena pada 16 April 2024, Gus Mugdor, anak seorang Kiai yang juga Bupati Sidoarjo, ditetapkan sebagai tersangka. Dukungan ini ia deklarasikan besar-besaran di pondok pesantren milik bapaknya, Kiai Haji Agus Ali Masyuri. Tentu orang banyak membaca itu bagian dari upaya untuk mencari sekoci pengaman. Jadi, ada konsesi-konsesi politik yang diharapkan dari krisiswa itu. Nah, begitu Pilpres selesai, ternyata sekarang ditersangkakan. Sehingga menurut saya memang ini mengagetkan ya dari sudut pandang politik. Mustafa, tim kuasa hukum Gus Mugdor mengatakan akan mengajukan upaya hukum salah satunya, pra-peradilan. Ada beberapa alasan lain yang dalam waktu dekat kita akan melakukan upaya hukum. Setelah menetapkan Gus Mugdor sebagai tersangka, KPK mencegah mantan politikus PKB itu ke luar negeri. Gus Mugdor menambah panjang daftar Bupati Sidoarjo yang berturut-turut terjerat kasus korupsi. Mulai dari Winhendr Arso sampai Saiful Ila. Minta Farid, Andras Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.